Perlahan tapi pasti, teka-teki kematian santri di Kediri mulai terkuat. Nasib tragis dialami bintang Balkis Maulana, santri asal Abdeling, Kampung Anyar, Banyuwangi. Remaja yang masih berusia 14 tahun ini, dipulangkan dari polondok pesantrennya di Kediri dengan kondisi meninggal dunia. Anehnya ditemukan sejumlah luka lebam di tubuhnya, bahkan ada sebagian kulit yang robek. Kakak korban Mianur Hasana bercerita, awalnya pihak pesantren mengatakan Balkis tewas karena jatuh di kamar mandi. Tetapi saat jenazah diantarkan ke rumah, kecurigaan mulai muncul. Ada darah yang menetes dari keranda jenazah Balkis. Sambil menangis, Mia pun meminta kain kafan yang membungkus jenazah adiknya dibuka. Sepupu Balkis FTH yang turut serta mengantarkan ke pulangan jenazah bersama 4 orang lain dari pesantren, sempat tidak setuju jenazah dibuka. Namun setelah datang desakan dari keluarga dan para tetangga, FTH dan pihak pesantren tak dapat menolak. Katas pupus saya sudah suci, jadi nggak perlu dibuka kain kafan itu. Tapi kami tetap ngotot karena curiga adanya caceran darah keluar dari keranda. Di situ perasaan saya dan ibu campur aduk, Ungkap Mia, kakak Balkis. Singkat cerita, kain kafan akhirnya dibuka. Benar saja, pihak keluarga terperangah melihat kondisi jenazah Balkis. Astagfirullah. Luka lebam di sekujur tubuh ditambah ada luka seperti jeratan di leher. Hidungnya juga terlihat patah. Tak kuasa menahan nangis, ini sudah pasti bukan jatuh. Tapi dia niaya, kata Mia. Tak hanya itu, kata Mia terdapat juga luka sundutan rokok di kaki korban yang jumlahnya lebih dari satu. Ada juga satu luka di bagian dada yang menurutnya seperti berlubang. Keluarga juga mengungkapkan, Balkis sempat mengirim pesan via aplikasi WhatsApp sebelum meninggal. Bintang meminta dipulangkan dari pondok pesantren Al-Hanafiyah ke diri. Sini jemput bintang, tulis bintang dalam cek WA yang ditunjukkan keluarga korban. Keluarga menyebut bahwa bintang sempat mengaku ketakutan, namun dia tidak menjelaskan apa yang membuat dia takut. Cepat sini, aku takut mah. Mah tolong, sini cepat jemput. Membalas pesan tersebut, ibunda bintang memberi pesan motivasi kepada anaknya dan membujuk dengan iming-iming memberikan sepeda motor ketika bintang sudah lulus sekolah. Keluarga tak menyangka, ternyata itu adalah pesan terakhir dari bintang. Pada Sabtu 24 Februari, bintang benar-benar pulang. Akan tetapi, ia pulang dalam keadaan kaku, tak bernyawa. Kepulangan bintang menyisakan kesedihan mendalam bagi keluarga. Menurut keluarga, Balkis mondok di pesantren Al-Islahiyah yang berada di Mojo, Kediri. Namun pihak mondok pesantren itu membantah. Menurut pihak pesantren, korban merupakan santri PPTQ, Dar El Hanif. Memang dulunya, Dar El Hanif dan Al-Islahiyah itu satu naungan. Tetapi kini tidak lagi. Untuk sekarang, kedua instansi itu berdiri sendiri dan kejadian-kejadian kemarin itu terjadi di lingkup PPTQ, Dar El Hanif. Ujar pengurus asrama pondok pesantren Al-Islahiyah. Untuk itu, pihak pesantren mengatakan, Peristiwa yang menimpa Balkis tak terjadi di kawasan pesantren Al-Islahiyah. Keluarga Balkis pun akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polsek Blenmore, Banyuwangi. Sementara, jasad korban dibawa ke RSUD Belambangan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, kasus kematian Balkis ditangani oleh Poles Kediri. Polisi menyebut Balkis diduga meninggal dunia setelah dianiaya seniornya di pesantren. Mereka berinisial MN 18 tahun, asal Sidoarjo, MA 18 tahun, asal Nganjuk, AF 16 tahun, asal Denpasar, dan AK 17 tahun dari Surabaya. Polisi menduga motif penganiayanya karena kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu kemudian membuat terjadi penganiayaan yang berulang. Sob, kesalahpahaman tentu tidak serta-merta membenarkan tindak kekerasan. Apalagi sampai berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Harus ada langkah yang diambil untuk memastikan bahwa tindakan semacam ini tidak pernah terjadi lagi. Berkaca dari kasus yang menimpa Balkis, mau bagaimanapun menutupinya, kejahatan akan terungkap. Semoga korban diberikan ketenangan dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Ini kata Rama.